Halo selamat pagi, dimanapun Anda berada, Anda tengah mendengarkan Radio Smart FM. Saatnya Anda ikuti Jurnal Balikpapan. Saya Paisal Rahman dalam Jurnal Balikpapan. Posko Natal dan Tahun Baru PT Angkasa Pura 1 Bandara Samstingan Balikpapan adalah informasi yang dapat Anda simak pagi ini. PT Angkasa Pura 1 Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Samstingan Balikpapan membuka Posko Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 atau Nataru mulai 19 Desember hingga 6 Januari 2020. Posko Nataru yang dibangun di area lobby kedatangan itu dibuka secara resmi oleh JMPT AP1 Balikpapan Farid Indra Nugraha. Dihadiri Otoritas Bandara Wilayah 7 Balikpapan, Perum LP, PNPI atau AirNep, Basarnas, BMKG, CIQ, Maskapai Penerbangan, Ground Handling, PT Asuransi Jasindo, Senkom, Orari, dan Unsur Keamanan pada Rabu 18 Desember 2019. Adapun keberadaan Posko ini untuk menjaga kelancaran operasional di bandara, khusus bagi mereka yang berpergian untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Menurut JMPT Angkasa Pura 1 Farid Indra Nugraha, untuk puncak arus penumpang serta antisipasi kemungkinan dilai pihaknya beserta seluruh instansi terkait telah melakukan koordinasi untuk memastikan kesiapan dan mengantisipasi penumpukan penumpang serta penerbangan. Adapun arus mudik Nataru tahun 2018-2019 lalu tercatat sebanyak 3.098 pesawat dan 343.139 penumpang, dan diprediksi untuk Nataru 2019-2020 jumlah pesawat akan turun sekitar 8 persen, yakni 2.847 pesawat, dan penumpang turun 20,31 persen atau sebanyak 273.441 orang. Farid mengungkapkan meskipun penumpang turun di tahun ini, namun pelayanan tetap dimaksimalkan, salah satunya dengan membentuk Posko Nataru. Puncak arus kepadatan penumpang Nataru tahun ini diprediksi terjadi pada tanggal 21 Desember 2019 dengan perkiraan melayani 8.948 penumpang, dan puncak kedatangan pada 5 Januari 2020 sebanyak 9.414 penumpang. 21,31 persen. Bandara Sam Sepinggan Balipapan telah membuka Posko Nataru 2019-2020. Persiapan dari Bandara Sam Sepinggan adalah kita menjaga alat produksi utama, runway, taxiway, dan apron. Pertama dengan alat produksi utama yang sedikit rawan dengan kondisi cuaca saat ini. Prediksi penumpang diperkirakan kita turun 20,3 persen, kemudian penerbangan diperkirakan sekitar 13 persen dibandingkan tahun 2018-2019. Kenapa? Seperti kita ketahui bahwa memang dengan telah dibukanya Bandara Pranoto, beban Bandara di Sam Sepinggani telah terbagi menjadi dua dengan Bandara Pranoto di Samarit. Smart Listener, demikian informasi dalam Jurnal Balikpapan. Kunjungi kami di www.radiosmartfm.com, follow Twitter dan Instagram kami di atsmartfm__bpn, serta like fanspad kami di Smart FM Balikpapan. Demikian tadi, telah Anda ikuti Jurnal Balikpapan.